seorang pria di ND perkosa keponakan tiga kali modus beri uang jajan dan perbaiki HP seorang pria di Kabupaten ND Nusa Tenggara Timur tega memperkosa keponakan sendiri yang masih dibawa umur ZP 14 tahun pelaku berinisial R ini memperkosa ZP tiga kali di rumahnya pemberkosaan pertama dilakukan pada Mei 2021 dan terakhir pada Juni 2022 keluarga melaporkan ke polisi pada 18 Januari 2023 pemberkosaan adalah salah satu bentuk tindakan dimana seseorang tidak mampu untuk menahan sahwat berikut penjelasan biaya yang terkait sahwat sahwat adalah karunia Allah yang tidak punya syahwat adalah cacat karena syahwat itu adalah untuk naik pangkat kapan jika seorang bisa mengatur syahwatnya syahwat adalah karunia maka bersama syahwat itu Allah telah menghadirkan cara menyalurkan syahwat dengan cara yang bersih dan terhormat syahwat apapun itu syahwat pandangan syahwat pandangan termasuk syahwat yang urusan pribadi ada namanya pernikahan pernikahan di samping dibalik pernikahan ada maksud-maksud agung menjalankan sunnah Nabi keturunan tapi ada di situ adalah syahwat sehingga termasuk maksa tujuan yang paling besar di dalam pernikahan adalah untuk syahwat karena Allah menciptakan syahwat Allah menciptakan penyalurannya jika di dalam pernikahan tidak berlaku yang ini terus apa maksud dari sebuah pernikahan ini harus pahami jadi syahwat bukan aib kemudian setiap orang itu berbeda-beda jadi kita tidak boleh menyamakan syahwat seseorang dengan diri anda misalnya mungkin ada seseorang yang syahwatnya biasa saja slow tenang sehingga aman sehingga dalam wajibnya menikah seseorang itu adalah disesuaikan dengan urusan syahwatnya ada syahwat yang bergolak berlebihan dan itu juga Allah ciptakan semacam itu harus faham bergolaknya syahwat itu bukan berarti untuk berzinah salah bersama bergolaknya syahwat itu untuk mencari yang halal Allah kasih lapar makan makanan yang halal adanya bergolak syahwat untuk mencari yang halal agar faham betul cerdas mana yang halal buat saya harus begitu bukan untuk berzinah bukan air sudah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka bersetubuhan sebanyak tiga kali di rumah tersangka kata keras krim polres ND itu yang ceket diaman dalam keterangannya selasa 31 Januari 2023 modus air memperkosa kepedokannya adalah dengan mengatakan dirinya sayang keterhadap CB lalu memberikan uang untuk perbaikan handphone dan uang jajan tersangka melakukan tipu muslihat dengan cara mengatakan bahwa tersangka sayang kepada korban tersangka memberikan uang 200 ribu rupiah untuk memperbaiki HP korban dan memberikan lagi uang 100 ribu untuk jajan korban jelas yance R ditetapkan tersangka dengan ancaman hukuman paling singkat lima tahun dan banding nama 15 tahun R dijerat dengan pasal 81 ayat dan ayat 2 undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan perpu nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak-anak Junco pasal 76 D undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perinduan anak Junco pasal 64 ayat 1 KUHT Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! ikuti kabar imamun iman